Pisau kekasih jelit 8 bab ife. Sangguan Xiao Leong akhirnya kembali ke pangkuan sangguan Li. Bagi mereka ayah dan anak, semua ini bagaikan mimpi buruk yang panjang. Walaupun sudah bangun dari mimpi buruk ini, tetapi tetap seperti masih berada di dalam mimpi. Kedua ayah dan anak itu selalu bersama-sama setiap harinya, seakan-akan ingin menebus segala kerinduan dan penderitaan yang mereka alami selama perpisahan mereka baik tidur maupun makan mereka selalu bersama-sama. Jika saat ini ada orang yang hendak menculik Xiao Leong lagi maka dia harus membunuh sangguan Li terlebih dahulu. Sekarang keduanya sedang menikmati santap malam. Sangguan Li tidak henti-hentinya mengambilkan sayur untuk anaknya. Pada saat ini sesosok bayangan berkelebat masuk dan berdiri di samping meja mereka, orang yang datang ternyata sumahen. Kata sumahen dengan dingin, kau telah mengkhianatiku tidak kata sangguan Li. Kau masih berani bilang tidak? Tidak ya tidak bukankah kau yang membocorkannya bukan, kata sangguan Li. Kemarin Tong Hong Ta Ching datang kemari dan mengatakan bahwa Xiao Leong berada di tangan si keledai hitam Beneng Seng. Karena itu aku segera membawa beberapa orang pergi ke sana. Tapi jika memang kau yang membocorkannya, aku pun tidak akan peduli sudah kukatakan. Tidak ya tidak sumahen berkata lagi, lagi pula Li Ueng masih ada di tanganku. Lalu kenapa? Kata sangguan Li. Jika aku mengumumkan rencananya pada dunia persilatan, semua akan geger. Kau mau berapa? Kata sangguan Li. Masih jumlah yang sama seperti dulu, maksudnya jumlah yang sama pasti mengacu pada uang yang 500 cil itu. Untuk saat sekarang aku tidak bisa mengeluarkan uang sejumlah itu, tunggulah dalam 3 hari ini, siapa yang bakal tahu apa yang terjadi 3 hari kemudian. Kalau begitu bagaimana kalau ku beri cek uang cil perak? Bagaimana kalau ceknya? Yang sebagian cil perak dan yang sebagian lagi cil lemas? Sangguan Li berkata dengan marah. Tuan, di dunia ini tidak ada orang yang bisa kaya mendadak untuk hal ini aku lebih paham daripadamu, dari ucapannya sepertinya orang ini tidak akan lama berada di tempat ini. Di sebuah rumah gadai, Wiekai sedang minum arak bersama dengan Kau Hie. Di dalam hatinya dia ingin sekali melihat Xiao Leong. Sekarang giliran dia merasakan apa yang dirasakan oleh sangguan Li dulu. Bahkan dia sampai terpikir untuk mengganti namanya menjadi Wei Xiao Leong. Kata Wiekai, benarkah Xiao Leong sudah berada di tangan sangguan Li tentu saja. Apakah kau ingin melihatnya? Aku sudah pernah melihatnya, kata Wiekai. Yang aku ingin tahu sekarang adalah apakah dia sekarang benar-benar berada di tangan sangguan Li soal anak itu kau tidak perlu khawatir, untuk sekarang ini tidak akan terjadi apa-apa. Sementara itu Sabun Long jangan singgung tentang dia mengapa tanya Kau Hie. Terlalu liar Kau Hie tertawa sambil berkata lagi. Ternyata jadi perempuan itu susah juga, kau seperti sangat mengerti perempuan. Jika seorang perempuan terlalu jujur, maka laki-laki yang mengejarnya pasti mengatakan yang sebaliknya di belakang punggungnya. Aku bukan orang seperti itu, kata Wiekai. Laki-laki kebanyakan memang seperti itu, tetapi jika seorang perempuan sedikit kelewat batas, para lelaki lebih tidak bisa menerimanya. Sepertinya kekasihmu adalah wanita yang gampangan, aku belum punya kekasih, kata Kau Hie. Mungkin jika kau sudah memilikinya kelak, pendapatmu pasti berubah. Berubah bagaimana seorang wanita sedikit liar di atas ranjang tidak apa, tetapi setelah turun dari ranjang dia harus tahu sedikit aturan. Kau Hie mendesah sambil menepuk lututnya. Benar-benar pendapatnya yang bagus, Wiekai tertawa lalu berkata lagi, tetapi jika perempuan seperti itu benar-benar ada, pastinya akan sangat menakutkan mengapa berkata seperti itu. Tiba-tiba pandangan Wiekai menatap ke pintu belakang sambil berkata, tidak disangka apanya yang tidak disangka kata Kau Hie. Perkataan itu belum selesai, Kau Hie sudah melesat sejauh 5 sampai 6 langkah. Dia sudah berdiri di samping orang yang datang dari pintu belakang. Ada dua orang yang datang, yang satu adalah Tong Hong Ta Ching dan yang satu lagi adalah Seobo Unlong. Tidak disangka ternyata perempuan ini jatuh ke pelukan Tong Hong Ta Ching. Tapi jika dipikirkan kembali, hal ini tidak aneh bukankah dia adalah tunangannya Tong Hong Ta Ching? Kau Hie sudah berdiri di samping Tong Hong Ta Ching dan keduanya saling menyapa dan tertawa. Wiekai tidak menyangka dia telah terjebak dan dalam hal ini dia tidak mengira Kau Hie lumayan hebat. Kau Hie, sandiwaramu tadi hebat juga, Wiekai membunuh orang memang berdosa, tetapi membujuk mati seseorang tidaklah berdosa, kata Wiekai. Seobo Unlong, aku benar-benar salut padamu, kau sangat berhati lapang, kata Seobo Unlong. Yang berhati lapang adalah Tong Hong Chong Puto, mengapa aku kata Tong Hong Ta Ching? Karena dia adalah tunanganmu, lalu apa hubungannya kalau dia tunanganku? Karena kau membiarkannya bebas berkeliaran, Tong Hong Ta Ching tertawa tanpa ada rasa marah sedikitpun. Di dunia ini apapun bisa dinikmati bersama-sama, hanya wanita saja yang tidak boleh dinikmati bersama-sama. Lain dengan Tong Hong Ta Ching, dia sama sekali tidak ada reaksi hanya berkata, Wiekai, kau ikut denganku mengapa kau dituduh ikut terlibat kasus penculikan, mana buktinya bukankah Lok Hie yang ada di tempat ini? Kau sendiri dengan sukarlah mengirimkan saksi hidup ke tempat ini, Wiekai tertawa keras. Kau Hie juga tertawa keras. Tong Hong Ta Ching malah tertawa lebih senang. Hanya seabun Long yang tidak tertawa. Tertawa tidak selamanya mencerminkan kebahagiaan seseorang. Kau sebenarnya tidak ingin aku sampai diadili di pengadilan, kata Wiekai. Oh ya karena yang benar-benar menjadi dalang penculikan si Olyong adalah tunanganmu sendiri. Memang benar, kata Tong Hong Ta Ching, kau benar-benar jujur, tetapi di depan pengadilan tentu saja tidak bisa begitu saja, kata Wiekai. Lalu bagaimana? Menarik kembali pengakuan? Jangan lupa masih ada Lok Hie yang kau tidak bisa begitu saja menutup mulut seorang saksi mata soal pengakuanku di hadapan pengadilan. Biar aku sendiri yang memutuskan Lok Hie yang keluar dari pintu belakang diikuti oleh laki-laki yang menjaganya tadi. Sekarang ikut denganku kata Tong Hong Ta Ching Chong Puto, aku ingin menanyakan satu hal padamu, tanyakan saja, apakah sangguan Li masih berada dalam kekuasaanmu? Jangan dengar romong kosong yang dikatakan orang lain, anak itu sudah kembali padanya tentu saja. Ada hal lain tidak ada, Wiekai menjulurkan tangannya. Penjaga itu memakaikan borgol pada tangan Wiekai. Terdengar suara klik pertanda borgol telah terkunci pada tangan Wiekai. Kau Hie terlihat sedikit terkejut. Seabun Long membuka matanya lebar-lebar tanpa berkedip. Hanya Tong Hong Ta Ching saja yang tertawa senang. Tentu saja dia tertawa. Semua orang yang menjadi Tong Hong Ta Ching pasti akan tertawa senang. Bagaimana tidak, tanpa susah payah hanya dengan sekali gerakan, kasus terpecahkan. Tong Hong Ta Ching berkata, Wiekai, kau pendekar yang sudah jatuh. Hal seperti itu tidak perlu kau katakan keras-keras, tetapi kau tidak mau mengerti. Kalau begitu aku ingin mendengar pendapat orang yang mengerti, kau seharusnya tahu. Sekali aku turun tangan, demi keamanan, aku terpaksa harus memusnahkan ilmu silatmu, Wiekai tertawa. Dia masih saja menganggap hal ini biasa-biasa saja, katanya, Begitu aku menjulurkan kedua tanganku tadi, aku sudah bisa menebaknya, hanya sedikit orang yang bisa menerima hal ini, kata Tong Hong Ta Ching. Karena aku sangat mengenal dirimu, kau tidak cukup mengenal diriku, apa maksudmu sebab jika mulutku berkata aku akan memusnahkan ilmu silatmu, itu artinya aku tidak akan melakukannya, aku salut padamu, kata Wiekai tertawa. Tong Hong Ta Ching mengibaskan tangannya, bahwa pergi seabun luang tidak bisa mengerti dirinya. Kau Hie juga sama. Sebab dengan kekuatan Wiekai hanya menghadapi segelintir orang-orang ini, seharusnya sama sekali bukan masalah baginya. Bahkan kemungkinan besar Tong Hong Ta Ching sendiri pun tidak mengerti dirinya. Sangguan Li sedang mengajar Xiao Leong. Walaupun masih banyak urusan yang harus dikerjakannya, tetapi sepertinya dia sama sekali tidak mengeluh. Malam semakin larut. Xiao Leong sudah beberapa kali menguap. Dia mengantar anaknya untuk tidur dan setelah itu dia kembali ke kamarnya sendiri. Tiba di kamarnya, ternyata di dalam sudah ada orang yang menunggunya. Orang itu ternyata adalah Bu Si Chin. Tidak peduli kapanpun, begitu melihat dirinya ataupun mendengar suaranya, Sangguan Li langsung tidak senang. Kata Sangguan Li, sudah ku bilang, kalau tidak ada urusan jangan sering-sering datang, Sangguan Heng. Sapaan seperti itu sangat tidak aman, Bu Si Chin tertawa dingin dan berkata, Sangguan Tai Hiap, aku datang kemari untuk menyampaikan pesan. Katakan Sumahan ingin aku menyampaikan maksudnya padamu. Apa terima kasih atas kemurahan hatimu? Sangguan Li selalu menepati janjinya, ada hal lain lagi yang dia minta untuk ku sampaikan padamu. Jika tidak penting, tidak perlu kau katakan, aku rasa ini penting. Benar penting aku jamin kau bisa terkejut setelah mendengarnya, bah martabatku sebagai jaminannya. Memangnya kau punya martabat. Jika kau punya, mengapa aku tidak buka Sangguan Li merah padam, jika hendak mengadu martabat mereka berdua? Dia belum tentu bisa lebih berat dari pihak lawannya. Dia paling takut membicarakan hal ini. Cepat katakan kata Sangguan Li. Orang itu berkata, Si Olyong mungkin bukan anak kandungmu tetapi anak kandung Wiekai, ingin rasanya Sangguan Li membuang masalah ini ke dalam air dan membiarkannya mengalir tanpa perlu tahu sampai kemana. Malah lebih bagus lagi jika tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Dia berharap hal ini hilang untuk selamanya. Aku tidak percaya. Itu pasti hanya omong kosong belaka kata Sangguan Li. Aku juga tidak berani mengambil kesimpulan apa-apa, tetapi tampang Si Olyong, memangnya kenapa tinggal lihat saja tampangnya mirip tidak dengan Wiekai, bereskan Sangguan Li tiba-tiba merasa menjadi lebih tua 20 tahun. Dia menatap seluruh ruangan di sekelilingnya. Semua yang ada di ruangan itu seakan-akan juga sama sedang menatap dirinya. Tiba-tiba dia mengambil pedangnya lalu berkata, Aku tidak percaya Bu Si Chin langsung menghambur keluar ruangan. Begitu Sangguan Li mengejarnya, Bu Si Chin sudah menghilang. Dia masuk ke kamar anaknya dan melihat Si Olyong sedang duduk di atas ranjangnya. Karena dia mendengar suara ayahnya sedang bertengkar dengan seseorang makanya dia terbangun. Dia sama dengan ayahnya. Dia tidak ingin terpisah lagi dengan ayahnya untuk kedua kalinya. Sangguan Li tiba-tiba sudah berdiri di depan ranjang anaknya. Dia membuang pedangnya dan kedua tangannya memeluk wajah anaknya. Dia menilai nilai wajah anaknya. Dari atas kepalanya, alisnya, matanya, hidungnya, mulut, telinga. Lalu dari bawah kembali ke atas. Akhirnya dia sama sekali tidak melihat hal yang aneh. Mirip dengan Si Olyong, tidak mirip dengan dirinya. Lalu dia memperhatikannya sekali lagi. Dahinya yang lebar, alis yang panjang, hidung mancung dan bibir yang lebar, tidak ada satupun yang tidak mirip Pu Yekai. Hanya matanya saja yang mirip Sobun Long. Boleh dikatakan tidak ada satupun yang mirip dengan dirinya. Sekujur tubuh Sangguan Li menjadi dingin. Dengan sekuat tenaga dia mendorong Si Olyong ke ranjang. Si Olyong sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena ayahnya tidak pernah berlaku seperti ini sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa orang dewasa begitu menakutkan. Dia berkata dengan takut-takut, ayah. Mengapa kau memperlakukan Si Olyong seperti ini? Jangan tanggil aku ayah. Jangan pernah memanggilku lagi. Sangguan Li menutup telinganya dengan kedua tangannya. Tekanan yang dia terima sudah terlalu berat. Pengkhianatan istrinya. Rahasia yang terbongkar. Istri keduanya yang liar. Dan sekarang bertambah satu lagi, anaknya bukanlah anak kandungnya. Dia menundukkan kepalanya. Kemudian kedua ayah dan anak itu saling bertukar pandang sejenak, lalu dia mengambil pedangnya dan keluar dari ruangan itu. Bab V. Di dalam sebuah ruangan tanpa cahaya, ada seseorang yang sedang membereskan benda-benda berharga dalam kegelapan. Indra Prasambu Sikin memang sangat tepat. Dia harus segera meninggalkan tempat ini. Barang yang telah dikumpulkannya selama ini lumayan juga banyak. Ada yang merupakan hadiah pemberian dari Li Ueng, ada juga pemberian Sangguan Li atas kerja kerasnya berupa bunga merah. Dia benar-benar telah melakukan tugasnya dengan baik. Pada dasarnya dia ingin sekali tinggal di sini. Jika dia membunuh Sangguan Li, yang palsu pun bisa menjadi yang asli. Tetapi dia adalah orang yang tahu diri. Dulunya dia bukanlah siapa-siapa dan dia sudah cukup menikmati hidup enak selama ini, ditambah lagi dia masih belum mau mati di tangan Sangguan Li. Belum selesai Bu Sikin membereskan kantong bawaannya, tiba-tiba di depan muka pintu berkelebat bayangan seseorang yang masuk ke dalam ruangan. Siapa kau hii, kata orang yang baru datang. Ilmu yang hebat, terima kasih, ada perlu apa mencariku ada perlu sedikit. Ini bakal menjadi yang terakhir kalinya, yang terakhir kau kan hendak pergi. Tentu saja jadi yang terakhir kalinya bukan sungguh kata-kata yang tidak enak didengar. Sekarang aku sedang berada dalam situasi yang sulit, kata Bu Sikin. Ya, aku tahu. Kau adalah orang pintar, jika demikian segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Coba aku ingin dengar penawaranmu, 10.000 tel terak, jumlah yang tidak sedikit, kata kau hii. Tetapi jika bisa digandakan malah lebih bagus lagi, kau tamak juga tidak juga, malah ada orang yang jauh lebih tamak dariku yang bisa membuatmu kaget, siapa Sumahen, Tong Hong Ta Ching dan lain-lain. Tapi aku rasa mereka tidak akan sepengertian diriku kurang ajar, Bu Sikin melesat ke udara sambil mengeluarkan sepasang pisau kecilnya. Gerakannya cukup cepat dan tekniknya juga cukup kejam. Kau hii dalam sekejap sudah melesat di udara dan sekejap kemudian berada di tanah. Bu Sikin bukanlah orang bodoh, dia tahu dia bakal kerepotan menghadapi kau hii. Kau hii berhasil menghindari pisau yang menyerangnya dan senjata itu menghantam tembok. Lalu dia menggunakan pisaunya menyerang balik bu Sikin. Saat itu ada seseorang yang menerjang masuk. Dalam sekejap orang ini menepis serangan pisau tadi. Semula kau hii mengira orang ini adalah Tong Hong Ta Ching, tetapi setelah dilihat-lihat, ternyata tidak mirip. Orang ini menyerang kau hii. Tanpa membuang waktu Bu Sikin menyambar kantungnya dan melesat keluar melalui jendela. Kau hii merasa tidak asing dengan sepasang metu yang berada di atas kain penutup mulut orang itu. Tentu belum lama ini dia pernah bertemu dengan orang ini. Lagi pula sabetan pisaunya terasa sekali berniat mencelakainya. Seret, bagian perut kau hii terluka oleh sabetan pisau. Kau hii segera melesat melarikan diri melalui jendela. Anehnya orang yang misterius itu sama sekali tidak mengejarnya. Bu Sikin melarikan diri sampai ke daerah kuburan. Dia sama sekali tidak menyangka bakal ditolong oleh seseorang yang misterius. Bu Sikin berkata sambil menelan ludahnya. Loto A, untunglah kau datang tepat pada waktunya. Tidak seharusnya kau pergi tanpa pamit terlebih dahulu, kata orang yang dipanggil Loto A. Setelah membereskan barang-barangku. Niatku memang begitu. Huh! Kantongmu itu paling juga hanya berisi beberapa puluh ribu cil saja. Begitu saja kau sudah berubah? Tentu saja tidak, Loto A, lebih baik kita kabur dulu baru bicara. Baik, hidup enak sudah kau nikmati. Bahkan sangguan Li sendiri pun tidak bisa berkutik. Sekarang kau sudah puas, kan Loto A, bagaimanapun walau tidak berjasa tapi aku pun ada pengorbanan. Memang, apakah artinya kau mau melepaskan aku kau tidak tahu ya? Kematianmu itu sudah masuk dalam agenda rencana, Bu Si Chin tanpa tak rasa mundur tiga langkah sambil berkata dengan dingin, jadi kematianku sudah ditentukan orang yang berkedok itu tertawa dingin. Bagi telinga Bu Si Chin, tawa itu terdengar tajam menusuk seperti pedang. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan tangannya. Di tangannya ternyata ada pisau-pisau kecil yang tadi. Tetapi bedanya, pisau itu terlihat seperti hidup di tangan orang berkedok itu. Pisau-pisau itu terus mengarah ke tenggorokan Bu Si Chin. Tiba-tiba orang itu berkata, Bu Si Chin, mengapa tidakkah suruh teman yang di belakangmu itu untuk ikut maju? Juga Bu Si Chin sama sekali tidak mengerti, teman yang mana. Dia sama sekali tidak punya teman. Seberkas sinar berkelebat, ternyata pisau itu sudah menancap di kerongkongan Bu Si Chin. Bu Si Chin tewas dengan mengenaskan. Siapa seru orang berkedok itu? Ternyata perkataannya tadi bukan omong kosong belaka. Sebenarnya perkataannya tadi ada dua maksud. Pertama bisa mengalihkan perhatian Bu Si Chin sehingga dia bisa menyerang tanpa diduga. Yang satu lagi adalah memberitahu orang yang satu lagi bahwa dia sudah ketahuan. Tetapi orang itu tidak membalas sahutannya. Pada mulanya dia mengira Kau Hie yang datang mengejarnya. Tetapi itu tidak mungkin sebab saat ini Kau Hie sedang terluka. Mungkin hanya halusinasinya saja. Sekarang dia memeriksa isi kantung Bu Si Chin, berapa banyak barang berharga di dalamnya. Gerakan orang berkedok itu sangat cepat. Dia mengambil uang emas yang ada di dalam kantung itu lalu pergi. Baru saja orang itu pergi, Kau Hie datang. Kata Kau Hie sambil menghela nafas, dulu sewaktu masih hidup kau makan dan minum enak dalam pelukan wanita, sekarang mati pun memang sudah sepantasnya. Tapi maaf, sekarang aku hendak mengeledah tubuhmu dulu. Dari tubuh Bu Si Chin, Kau Hie berhasil mendapatkan beberapa lembar cek. Sepertinya kau memang lebih pintar dari orang itu, tetapi aku jauh lebih pintar darimu. Begitu Kau Hie berlalu, lagi-lagi ada orang lain lagi yang datang. Orang ini sama sekali tidak melihat isi kantung Bu Si Chin dan juga tidak mengeledah tubuhnya. Dia hanya memandangi mayat Bu Si Chin, lalu berkata, Sepintar-pintarnya dirimu mana mungkin melebih kepintaranku sekarang sangguan Li seakan-akan sudah tidak waras. Dulu asalkan ada sangguan Xiao Leong, dia sudah tidak butuh apa-apa lagi. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Sangguan Xiao Leong adalah anak haram itulah yang ada dalam pikiran sangguan Li sekarang. Di tengah kegelapan malam, sangguan Li berjalan di jalanan, tidak tentu arah. Bagi dirinya sekarang, walaupun dunia ini luas tetapi sudah tidak ada tempat lagi bagi dirinya, di mana pun juga. Tidak terasa dia sudah sampai di depan pintu sebuah ekspedisi pengantar barang. Dari pintu itu keluar tiga buah kereta yang membawa isinya yang sangat berat. Tentu saja dia tahu, isinya pasti barang berharga. Apalagi mereka berangkatnya di tengah malam buta seperti ini, pasti isinya sangat berharga sekali. Pemimpin ekspedisi itu ada dua orang dan sepertinya mereka bersaudara, usia mereka kurang lebih sekitar tiga puluhan. Tentu saja sangguan Li mengenalnya, mereka ini adalah pemilik dari Ihli Piao Kiok, Sialiam Lai dan Sietalai. Mereka adalah pemimpin ekspedisi yang sangat terkenal. Tadinya sangguan Li tidak ada niat untuk melihat hal ini, tetapi tiba-tiba dia melihat ada dua orang gadis yang berusia sekitar 20 tahunan, berbicara dengan mereka beberapa kata lalu menutup pintu. Kedua gadis ini tidak hanya cantik tetapi juga putih dan kulitnya mulus. Saat ini tiba-tiba gairah sangguan Li bergejolak. Boleh dikatakan, dia ingin mencoba apakah dirinya benar-benar tidak mampu lagi? Beberapa tahun belakangan ini, dia sama sekali tidak pernah memikirkan wanita karena dipikirkan juga percuma. Melihat gadis cantik pun dia tidak pernah tergugah. Karena itulah dia tidak pernah memerlukannya. Tapi kali ini lain, dia merasakan ada reaksi di dalam rubuhnya. Bagi sangguan Li hal ini jauh lebih berharga dari semua harta yang dimilikinya. Setelah sekian lamanya, oleh karena itu dia ingin mencobanya. Sangguan Li memasuki gedung ekspedisi ini. Untung sekali mereka sudah pergi sehingga di dalamnya hanya tersisa beberapa orang saja. Dalam sekejap matu dia sudah tiba di depan tempat tidur gadis itu. Sangguan Li menutup wajahnya dengan secari kain. Walaupun nama sangguan Li di dunia persilatan tidak bagus dan bersih, tetapi tidak juga jelek. Tetapi sampai di usianya yang sekarang malah justru tidak tahu bagaimana menghargainya. Dia memasuki tempat ini dan letak kamar dari gadis itu berada di tengah-tengah rumah ini. Untunglah kedua orang itu pergi keluar mengantar barang sehingga di rumah itu hanya tersisa beberapa orang saja. Dalam sekejap matu sangguan Li sudah berdiri di hadapan ranjang gadis itu. Setelah menghela nafas dua kali, dengan wajah yang masih tertutup, dia menyingkap tirai penutup ranjang gadis itu. Lalu dia membuka pakaian atas gadis itu dengan menggunakan pedangnya. Dia langsung terpikat melihat tubuh molek dari gadis itu sehingga tanpa sadar mengeluarkan suara. Suaranya itu membuat sang gadis terbangun. Karena sudah lama tidak bereaksi terhadap hal seperti ini membuat dia terlambat sadar. Gadis itu menjerit. Sangguan Li segera mengarahkan ujung pedangnya ke arah tenggorokan gadis itu. Apa yang kau lakukan kata gadis cantik itu? Seharusnya kau sudah tahu, aku tahu siapa dirimu, kau tahu siapa aku? Itu malah bagus tidak disangka orang sepertimu melakukan hal seperti ini aku terpaksa, kata sangguan Li. Terpaksa gadis itu tentu saja tidak mengerti. Benar, apanya yang terpaksa aku tidak pernah membicarakannya dengan orang lain? Mengapa karena ini adalah masalah laki-laki? Selama 5-6 tahun ini aku kehilangan kemampuanku sehingga istriku tidur dengan lelaki lain. Gadis ini bukannya takut malah merasa ibadah dan kasihan. Karena itu aku sangat menderita, jika kau sudah tidak mampu lagi, lalu mau apa kau datang kemari malam-malam begini? Aku hanya ingin coba-coba saja, kau mau membuatku menjadi kelinci percobaanmu gadis cantik itu agak marah. Bukan, bukan. Tadi aku melihatmu di jalan dan aku seperti bagaikan melihat bidadari, bidadari. Semua orang mengatakan bahwa dia cantik tetapi belum pernah ada yang mengatakan bahwa dia seperti bidadari. Dia agak sedikit senang mendengarnya. Dia adalah istri dari pemimpin kedua ekskutflisi ini, Sietalai. Kalau sedang tidak mengantar barang, yang dia lakukan adalah rajin berlatih ilmu silat. Orang seperti itu pastinya akan menelantarkan istrinya. Dan alasannya hanya dua, yang pertama adalah karena kelelahan dan yang kedua adalah khawatir luka di tubuhnya membuat takut wanita. Dan dia menganggap wanita itu hanyalah benda yang merepotkan. Gadis cantik ini baru berusia sekitar 21 tahunan dan tentu saja sedang mekar-mekarnya. Kata sangguan Li, bagaimana? Di waktu yang akan datang aku akan sangat berterima kasih. Apakah kau tidak akan melepaskan kedokmu sangguan Li menurunkan penutup wajahnya? Tentu saja gadis ini mengenalnya. Di dunia persilatan, walau dalam jarak ratusan Li sekalipun, siapa yang tidak mengenal sangguan Li? Ternyata kau apakah kau pikir aku tidak akan bisa melakukan hal seperti ini? Kata sangguan Li. Kau begitu kaya, orang lain tentu saja tidak akan menyangka kau melakukan hal seperti ini. Sangguan Li menyarungkan lagi pedangnya dan mulai membuka pakaiannya. Tidak disangka penyakitnya telah sembuh. Betapa senangnya sangguan Li. Dan kebetulan sekali gadis ini sepertinya tertarik dengan kekayaan dan ketenarannya. Sangguan Li menatap tubuh molek gadis itu dan begitu juga sebaliknya. Baru saja sangguan Li hendak melakukannya, tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Dari mulut pintu terlihat seorang pria dan seorang gadis cantik lainnya. Kebetulan sekali gadis ini juga adalah salah satu gadis yang dilihatnya di jalan tadi. Dia adalah istri dari pemimpin pertama. Pada dasarnya kedua istri pemimpin ini memang tidak akur dan tentu saja inilah kesempatan yang baik baginya. Tadi sewaktu gadis itu menjerit, istri dari pemimpin pertama sudah mendengarnya. Mereka semua menguasai ilmu silat, hanya saja jarang ditunjukkan di depan umum. Dia telah mendengar semuanya di luar jendela dan sangat senang karenanya. Lalu diam-diam dia. Memanggil. Salah. Seorang pegawainya. Sangguan Li sangat terkejut dan gadis yang ada di atas ranjang itu tiba-tiba menjerit, tolong saat ini dia baru menyadari pengaruh dari suatu ketenaran dan kekayaan itu. Jika tidak, mengapa gadis ini tidak kabur dari tadi? Gadis itu berkata dengan suara keras, jangan biarkan penjahat ini kabur. Tolong. Tolong, pemerkosa. Baru saja gadis ini berteriak minta tolong, bersamaan dengan terbukannya pintu. Wanita memang punya kaya tersendiri untuk mempertahankan dirinya. Sangguan Li sama sekali tidak bisa berkutik. Padahal dilihat dari kemampuannya seharusnya dia bisa menerobos keluar. Tapi sebagaimanapun kuatnya seseorang tentu saja tidak bisa berbuat itu sambil memakai bajukan. Tidak ada perguruan manapun yang mengajarkan padanya teknik bertarung sambil memakai baju. Gadis yang di atas ranjang masih tetap berteriak minta tolong, sedang gadis yang di depan pintu juga sama berteriak. Perempuan tidak tahu diri, jelas-jelas istri orang tapi masih berani main belakang dengan lelaki lain. Dan, dasar perempuan jalang pegawai itu sama sekali bukan lawan Sangguan Li, del alam sekejap saja sudah bisa mengalahkan. Gadis cantik itu juga langsung ikut bertarung dengan mengayunkan goloknya. Baru saja Sangguan Li berhasil mengenakan celananya. Ketika mau memakai bajunya, tiba-tiba sebuah tusukan pisau mengenai pinggang belakangnya. Yang menusuknya adalah Ji Hu Jin yang hampir bercinta dengannya. Dia tidak pernah menyangka Ji Hu Jin akan menusuknya dari belakang. Tapi yang lebih tidak disangkanya lagi, tiba-tiba Ji Hu Jin mengeluarkan sebilah pisau lagi dan langsung menyerang Toa Hu Jin melewati bahu kanannya dan langsung menusuk kepalanya. Pegawai yang tadi masuk berkata, Ji Hu Jin, mengapa kau membunuh orang sendiri tanpa bicara Ji Hu Jin pun langsung membunuh pegawai ini, sebelum bajunya direpikan. Sangguan Li termangu-mangu. Ji Hu Jin dengan santai merapikan pakaiannya. Kau sungguh kejam, kata Sangguan Li. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih aku? Lagi-lagi Ji Hu Jin tertawa sambil berkata, Jika tidak begini, mana bisa membereskan masalah yang merepatkan ini, tapi kau menusuku juga, itu hanya untuk mengelabui orang lain, kata Ji Hu Jin. Bagaimana keadaanmu sekarang tidak apa-apa? Ya, tentu saja. Jika tadi aku menggunakan tenaga, memangnya kau masih bisa hidup seperti sekarang Sangguan Li mengangguk-anggukan kepala. Reaksinya memang kalah cepat dengan gadis ini. Nah, sekarang gilianmu. Kau bawa kedua mayat ini ke dalam kamar Toa Hu Jin. Ini harus ada penyelesaiannya, apakah kau ingin orang lain menyangka bahwa Toa Hu Jin dan orang ini diam-diam berkencan benar, tapi mereka berduakan mati pokoknya pindahkan saja, nanti kau akan mengerti sendiri, Sangguan Li terpaksa menurut. Dia tidak menyangka orang seperti dirinya akan mengerjakan hal seperti ini. Sesudah melakukan sesuai perintah, Ji Hu Jin memanggil kembali untuk membantu membersihkan darah di kamarnya. Begitu selesai, Ji Hu Jin segera pergi ke kamar Toa Hu Jin. Ji Hu Jin memandangi kedua. Mayat itu, sambil menimbang-nimbang, kau sedang apa kata Sangguan Li. Aku sedang berpikir bagaimana mengatur tentang posisi antara Toa Hu Jin dengan pegawai itu agar terlihat meyakinkan, tentu saja di atas ranjang. Tetapi lalu siapa yang membunuh mereka baiklah. Kau taruh mereka berdua di atas ranjang lalu posisikan mereka seakan-akan mereka sedang melakukan hubungan tubuh, tidak disangka-sangka ternyata Sangguan Li benar-benar menuruti perintah orang ini. Dia terlebih dahulu melucuti pakaian Toa Hu Jin, barulah kemudian melucuti pakaian si pegawai. Sangguan Li melihat luka tusukan pada kedua mayat itu, tusukannya sangat dalam dan mematikan. Sangguan Li membalikkan tubuh mereka dan melihat wajah Toa Hu Jin. Pada dasarnya dia memang sangat cantik. Nasibmu jelek sekali, kata Ji Hu Jin. Aku jika mereka berdua tidak datang atau telat sedikit saja, kau sudah mendapatkan aku dan membuktikan apakah kau masih bisa melakukannya atau tidak. Peruntungannya memang jelek sekali. Dia sendiri sampai tidak habis berpikir mengapa dia bisa sampai mengalami kejadian seperti ini. Tiba-tiba Sing, Sing, Sing. Ji Hu Jin melemparkan tiga buah pisau ke arah Sangguan Li. Sangguan Li berhasil menghalau sebuah pisau tetapi yang dua berhasil menancap di punggungnya. Ji Hu Jin lagi-lagi melemparkan sebuah pisau lagi ke arah Sangguan Li dan kali ini mengenai bagian pinggangnya. Sangguan Li roboh di pinggir ranjang dan tidak bergerak sama sekali. Ji Hu Jin tertawa. Darah menetes dari ketiga mayat itu membasai ranjang sampai ke lantai. Tetapi wajahnya sama sekali tidak menampakkan ekspresi apapun. Dia menimang-nimang ketiga mayat itu harus dipikirkan baik-baik. Bagaimana? Baiknya mengatur semua ini? Di belakangnya terdengar ada suara yang berkata dingin, aku ada akal Ji Hu Jin terkejut setengah mati. Dia membalikan tubuhnya, ternyata orang itu adalah suaminya, Si Eta Lai. Si Eta Lai berdiri menggenggam goloknya sambil memandang istrinya. Talai, baguslah kau sudah pulang, kata Ji Hu Jin, aku menemukan kakak ipar, Si Eta Lai mengangkat tangan memotong perkataannya, aku sudah melihat semuanya, Ji Hu Jin tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis di hadapannya sambil berkata. Sangguan Li menggunakan pedangnya menodongku, kata Si Eta Lai sambil menggerung, jangan menangis tangisan Ji Hu Jin segera berhenti. Aku baru saja bilang aku ada akal, Ji Hu Jin berkata dengan senang sebab suaminya ternyata sehati dengannya, Talai, kau ada ide apa? Sekarang ada tiga mayat, betul kan betul, tiga itu angka ganjil bukan ya, anak kecil pun tahu hal ini, tiba-tiba golok Si Eta Lai melesat ke depan tanpa sempat menjerit, golok itu menembus perut Ji Hu Jin dan membuat tubuhnya tergolek di samping ranjang. Talai, kau, sahut Si Eta Iai sambil menekankan setiap ucapannya, tidak lama setelah kau masuk ke dalam keluarga Si E, aku mendengar sewaktu kau masih di rumah orang tuamu, kau pernah ada main dengan seseorang dari keluarga Ong. Tetapi karena tidak ada bukti aku tidak mempersoalkannya lebih lanjut. Tetapi hari ini aku keluar rumah, karena ada barangku yang tertinggal maka aku kembali untuk mengambilnya. Aku kembali bertepatan saat kau membunuh kakak ipar dan pegawai itu, Ji Hu Jin sudah tidak bergembing dan ususnya keluar dari lubang luka di perutnya. Kejadian ini membuat Si Eta Lai pusing tujuh keliling. Tetapi tiba-tiba dia teringat, care yang terbaik adalah pergi begitu saja. Asalkan gak merahasiakan semua ini dari kakaknya, dengan mengatakan bahwa dia tidak jadi pulang ke rumah, dengan sendirinya ini akan menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Wai Kai sedang ditahan di dalam sel tetapi ini bukanlah tahanan milik pemerintah. Tong Hong Ta Ching sedang tidak ada di rumah. Kau Hiei sedang berbincang-bincang dengan Seobo Nlong di dalam rumah. Apakah benar sangguan Si Oliong bukan anaknya tentu saja bukan, jika bukan, mengapa kau mengatakan sebaliknya sehingga membuat dirinya menderita Wai Kai bisa mendengarkan pembicaraan mereka dari dalam selnya. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Wai Kai dengan pasrah mau mengenakan borgol di tangannya, kata kau Hiei. Aku tahu mengapa, ya, jika kau saja tidak tahu maka di dunia ini tidak akan ada orang yang tahu dia sedang terguncang. Dia baru saja tahu sangguan Si Oliong adalah anaknya, siapa yang tidak sedih dan sakit hati ketika tahu bahwa anak yang diculitnya dan diminta tebusan ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Tentu saja mungkin hanya Seobo Nlong seorang yang seperti itu. Apa sangguan Si Oliong sungguh anaknya Seobo Nlong menggelengkan kepalanya? Bukan, bukan, ya, bukankah kau sendiri yang mengatakan padanya bahwa Si Oliong adalah anaknya walaupun bukan aku sendiri yang langsung memberitahukannya, tetapi dia memang menanyakannya padaku, dan aku mengiakannya, kau Hiei menatapnya dengan penasaran. Aku hanya ingin dia tinggal, apakah saat itu dia hendak pergi dari sini ya, karena dia telah melakukan perbuatan jahat dan nyawanya sekarang ada dalam bahaya, apa yang akan kau lakukan sekarang aku tidak ada rencana apapun, kau benar-benar hebat Seobo Nlong tertawa tetapi sinar matanya memberitahu kau Hiei kalau dia punya rencana sendiri. Di saat itu Tong Hong Ta Ching sudah pulang dan menyuruh kau Hiei untuk kembali ke markas. Kau Hiei berpikir sejenak lalu memandang Seobo Nlong dengan tatapan yang dalam. Seobo Nlong berkata, Apa ada sesuatu yang hendak kau katakan padaku Sangguan Li sudah dibunuh orang, Seobo Nlong sangat terkejut sekali. Dengan matinya Sangguan Li maka tidak ada orang yang merawat Sangguan Si Oliong. Walaupun di permukaan Seobo Nlong seakan-akan tidak peduli, tetapi di dalam hatinya tidak demikian. Benarkah ada empat orang yang mati secara bersamaan di waktu yang bersamaan dan Sangguan Li salah satunya? Dan ada tuduhan terhadapnya bahwa dia telah memperkosa seorang perempuan, kau boleh menuduhnya dengan tuduhan apapun, tetapi tidak dengan tuduhan yang ini. Di dunia ini apapun bisa terjadi, tetapi aku tahu mengenai hal yang tidak kau ketahui, bagi lelaki yang kehilangan kemampuannya, bukan tidak mungkin karena sesuatu hal yang memicu dirinya tiba-tiba semibuh dengan sendirinya. Tung Hong Ta Ching datang bersama Sumahen. Begitu melihat, Kao Hie langsung memasang ancang-ancang hendak menyerangnya. Kata Tung Hong Ta Ching, Kao Hie, dia adalah saksi utama kita dan juga pembunuhnya, harus dibiarkan hidup, kata Sumahen tertawa dingin. Tung Hong Ta Ching, memangnya apa kejahatanku? Bukankah orang-orang yang mati belakangan ini adalah hasil perbuatanmu? Jangan sembarang menuduh orang Sumahen, kau tidak akan bisa kabur lagi. Tiba-tiba Sumahen menyerang ke arah Kao Hie tetapi berhasil dihindarinya. Kemudian Sumahen menyerang Tung Hong Ta Ching dengan senjata rahasia. Takut senjata rahasia itu beracun, Tung Hong Ta Ching hanya bisa menghindar. Sumahen berhasil kabur ke arah hutan dan tidak terlihat lagi. Tiba-tiba saja kediaman pribadi milik Tung Hong Ta Ching dilalap api. Ada orang entah siapa telah membuka pintu ke ruangan bawah tanah dan mengakibatkan ruangan di bawah tanah dipenuhi asap tebal. Hanya sebentar tempat itu menjadi lautan api. Saat Kao Hie dan Tung Hong Ta Ching kembali, di sana hanya tinggal tersisa 2-3 orang bawahannya saja. Tung Hong Ta Ching sangat murka dan berkata, di belakang masih ada orang yang ditahan, apakah orang itu masih ada bawahannya pergi memeriksa dan tidak lama kemudian dia ditemukan telah mati oleh senjata rahasia yang beracun. Tidak usah ditanya lagi, kata Kao Hie. Mayat ini pasti neikai, Tung Hong Ta Ching marah luar biasa. Sebelum neikai mati terbakar, pasti dia sudah dibunuh terlebih dahulu oleh senjata rahasia yang beracun. Kao Hie memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa sekelilingnya tetapi tidak menemukan apa-apa. Sumahan punya satu kebiasaan buruk. Pada saat dia sedang tidak enak hati, dia tidak mau minum arak. Pada saat hatinya sedang senang, dia pasti akan minum arak. Lagi pula menurutnya, laki-laki tidak boleh minum arak yang tawar, hanya perempuan saja yang boleh minum. Saat ini dia sedang duduk di sebuah kedai dan sedang menikmati pesanannya. Sepiring telur rak arik, sepiring kuping babi panggang, sepiring kacang, dan juga arak. Dia senang karena sejauh ini rencananya boleh dikatakan lumayan lancar. Usah, tiba-tiba ada orang yang datang ke meja Sumahan dan melemparkan pisau kecil pada lengan baju kiri Sumahan sehingga tertahan di atas meja. Raut wajah Sumahan sama sekali tidak berubah malah tertawa. Orang itu pun tertawa dan duduk di hadapan Sumahan. Yang datang ternyata Chong Puto Tong Hong Ta Ching. Kata Tong Hong Ta Ching, apakah kau melihat sebuah Nlong Sumahan menggeleng-gelengkan kepalanya? Pasti dia pergi karena sedih dan bukan karena hal lain. Sepertinya begitu, wanita itu memang bodoh, tentu saja, untung dia tidak pernah sampai menghalangi jalan kita. Weikai sudah terkena tiga buah senjata beracunku sebelum ku bakar habis tubuhnya, bagus sih bagus, kata Tong Hong Ta Ching. Tetapi aku tetap saja tidak tenang, tidak tenang bagaimana sangguan Xiao Leong dan Liu Eng, apakah kau pikir sulit membereskan Liu Eng tidak juga? Pertama aku sudah membongkar masalah sangguan Li Palsu yang selama ini tidur dengannya, lalu soal mencelakai Xiao Leong dia nyaris tersangkut di dalamnya. Sebenarnya aku sudah pernah mengancamnya kalau beberapa kasus pembunuhan yang lain adalah perbuatannya, dia sudah tidak bisa lari kemana-mana, dia harusnya mendengarkan kita. Hanya saja tindakan kita harus lebih hati-hati, menderita kekalahan di saat kemenangan sudah diambang pintu sangatlah menakutkan, sumah mengangkat gelas untuk bersulang. Saat rencana besar sukses, suasana hati tentu saja senang dan gembira. Bab Fei, di tengah malam di sebuah desa di daerah pinggiran, ada sebuah rumah penduduk yang lenteranya masih menyala. Dan sinar lentera itu membentuk dua buah bayangan panjang manusia. Bayangan yang tinggi berkata, tidak disangka tega. Sekali, kau menghianati tunanganmu. Terdengar suara seorang wanita berkata, aku sih senang-senang saja keterlaluan sekali kau, kau bukannya berterima kasih atas pertolonganku tapi malah memarahiku pada dasarnya kau memang keterlaluan berani sekali kau memarahiku. Perempuan itu marah sekali sampai terdapat genangan air matu di pelupuk matanya. Pria itu berkata sambil menghela nafas, kau memang iblis wanita, wanita itu hanya tertawa. Pria itu memotong tawa wanita, mayat yang terbakar itu siapa mungkin bawahan dari tong hongcong putau. Mengapa Lok Hiang kau bunuh menurutmu mana yang lebih baik, dibunuh atau tidak aku tidak perlu menjawabnya, mengapa? Karena kau sudah punya jawaban yang tepat, memang benar, dengan membunuh Lok Hiang maka semua saksi mati sudah musnah. Kau menganggap dirimu pintar ya memangnya kau menganggap diriku ini bodoh setidaknya kau lah biang keladi dari semua ini, kata laki-laki itu sambil tertawa dingin. Apa aku tidak melakukan kesalahan sedikit pun setidaknya ada beberapa orang jahat yang menanggung kesalahan itu, jadi jangan khawatir, tiba-tiba wanita itu menghela nafas. Aku telah sedikit berbohong padamu, tetapi kebohonganmu tidak sampai merugikan, sebenarnya yang menolongmu itu bukanlah aku, siapa aku sendiri juga tidak tahu. Dasar kau ini kejadian sebenarnya adalah aku tahu ada orang yang ingin membunuhmu dan juga Lok Hiang, maka di penjara bawah tanah itu aku menukarkan pakaianmu dengan orang lain. Kau tidak percaya kau menghianati tunanganmu demi menolongku hanya berdasarkan perkataannya saja, belum tentu aku ini tunangannya kan? Aku sendiri saja tidak tahu. Seabu Nolong berkata lagi, aku merasa terharu melihat rasa sayangmu terhadap Sioliong jika bukan kau yang menggantikan pakaianku dan mengeluarkan aku, lalu mengapa kau bisa berada di tempat ini aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu siapa yang membuatku pingsan dan membawaku keluar, aku sama sekali tidak sadar, apakah kau kira aku akan percaya kata-katamu jika kau percaya maka bukan wekai namanya akulah yang mengeluar kamu. Keduanya langsung menoleh ke arah suara itu berasal, ternyata kau hie sudah berdiri di sana. Tidak ada yang menyadari kedatangan kau hie. Jika dia ingin mencelakakan seseorang itu soal yang mudah baginya. Jadi kau yang telah menolong seabu Nolong kau hie menganggukan kepalanya. Aku sangat mengenal Tong Hong Ta Ching, seberapa banyak tanya wekai. Di luar, dia dengan sumahan terlihat seperti tidak ada hubungan dan bermusuhan, tetapi sebenarnya mereka adalah rekanan. Seabun Long terkejut De An berkata, mereka adalah rekanan. Kau bisa tidak menyadarinya, itu artinya betapa rapinya rencana yang telah mereka atur, seabun Long termangu-mangu. Tapi walaupun tampangnya bingung seperti itu, dia tetap saja menarik. Wekai pun sampai terpesona. Kata kau hie, untung saja aku terus melacak pergerakan sumahan dan tahu tujuannya adalah Tuan Wie dan Lok Hyang. Tidak ku sangka Nona Seabun Long juga tahu Tong Hong Ta Ching ingin membunuhmu, sehingga dia membuatmu pingsan terlebih dahulu lalu menukar pakaianmu dan mengeluarkanmu, wekai menatap Seabun Long. Untung saja aku datang tepat pada waktunya, mengambil bajumu dari Nona Seabun Long dan memakaikannya pada salah satu bawahan Tong Hong Ta Ching yang sudah kubunuh. Tidak lama kemudian sumahan datang untuk meracunimu dan menyulutkan api, ruangan itu hening beberapa saat. Sesudah agak lama barulah Wekai berkata, tadinya aku berpikir perasaan di antara kita sejak lama sudah luntur, dia menatap Seabun Long. Pada dasarnya memang tidak akan luntur, kata Seabun Long. Kata kau Hie sambil membalikan tubuhnya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan dengan jelas, silahkan tanya. Siapa yang melahirkan sangguan Siou Liong aku, jawab Seabun Long. Lalu siapa ayahnya sangguan Li, jadi bukan aku ayahnya, tanya Wekai. Bukan mengapa waktu ku tanya dulu kau bilang akulah ayahnya karena waktu itu aku ingin kau berusaha sekuat tenaga mengembalikan dia padaku, saat kau bilang dia adalah anakku, aku memperhatikannya dengan seksama dan dia memang agak mirip denganku. Sekarang aku beritahu kalau dia bukan anakmu, apa yang bisa kau lakukan Wekai berpikir lagi lalu berkata, sekarang aku merasa dia memang tidak terlalu mirip denganku. Raut wajah Seabun Long agak sedikit aneh tetapi dia tidak berkata-kata lagi lebih lanjut. Kata kau Hie, apakah kalian berdua tahu siapa yang telah memberitahu sangguan Li? Bahwa anak itu bukanlah anak kandungnya, siapa Bu Si Chin, mengapa dia berbuat seperti itu tanya Seabun Long. Kau Hie mengangkat tangannya sambil berkata, susah untuk dikatakan, Bu Si Chin adalah pengganti sangguan Li di malam hari dan siang harinya diganti lagi oleh sangguan Li, selama ini Sumahan demi perempuan dan harta, sedangkan sangguan Li demi harga dirinya sebagai lelaki, tapi akhirnya entah mengapa berubah, apakah sangguan Li dikendalikan seseorang tanya Wekai Kau Hie menganggukan kepalanya. Siapa Sumahan, bukankah dia sendiri dikendalikan oleh Tong Hong Ta Ching lebih tepat kalau dikatakan saling memanfaatkan, hubungan di antara mereka memang susah untuk dikatakan. Seabun Long berkata, Kau Tai Hiap, kami berdua sangat berterima kasih padamu, tidak perlu berterima kasih, tetapi kalian berdua tetap harus berhati-hati dan waspada selalu, walaupun sudah jelas bahwa Si Au Leong bukanlah anakku, tetapi aku tetap saja khawatir akan keselamatannya, aku tidak mengerti, kata Seabun Long. Untuk rencananya, mereka membutuhkan Liu Eng dan Si Au Leong di tangan mereka tetapi kurasa mereka pasti akan membereskan Liu Eng terlebih dahulu Kaipia dia lebih sukar dikendalikan daripada Si Au Leong. Dan masih ada satu lagi, kurasa selain Tong Hong Ta Ching dan Sumahan masih ada satu orang lain lagi dan kurasa orang itu adalah pemimpin mereka, Sumahan dan Tong Hong Ta Ching sedang duduk saling berhadapan di sebuah meja sambil minum arak. Kau Hiye sedang berjaga-jaga di luar. Sekarang ini mereka sudah tidak terlalu mempedulikan Kau Hiye. Mungkin mereka sudah sedikit mempercayai Kau Hiye. Kata Tong Hong Ta Ching, orang yang kau bakar itu apa benar Rui Kai kau tidak percaya bukan begitu, hanya saja kita harus benar-benar jelas dalam melaksanakan tugas, pastinya tidak akan ada masalah, Kemana Sabun Long aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya, Tong Hong Heng seperti sangat tertarik padanya, kalau tidak tertarik, tidak mungkin aku menyebutnya tunanganku. Saat ini mereka sebenarnya sedang saling memperebutkan harta sangguan li yang tidak lama lagi akan menjadi milik mereka. Pimpinan mereka sedang berkonsentrasi untuk menjadikan hal merebut harta orang lain ini sebagai usahanya. Bahkan sudah sukses entah berapa kali, bahkan mungkin tidak lama lagi dia bisa membuat negaranya sendiri. Tiba-tiba Tong Hong Ta Ching menghunus sebuah pisau kecil lalu kearahkan ke ulu hati Sumahen. Lebar meja itu tidak sampai VZ meter sehingga dalam sekejap mata pisau itu langsung menuju sasaran. Tapi Sumahen bukan anak kemarin sore, dia juga orang yang sudah lama malang melintang di dunia persilatan. Dia langsung menyapu pisau kecil itu. Tidak boleh ada dua harimau di gunung yang sama, kata Tong Hong Ta Ching. Tetapi jika salah satu harimaunya pincang, maka itu lain soal, kata Sumahen. Tong Hong Ta Ching tiba-tiba menekan perutnya dan berkata terengah-engah, Sumahen, kau menaruh racun di arak ini sedikit. Kata Sumahen tertawa dingin. Ada sesosok bayangan memasuki ruangan dan orang itu adalah Kau Hie. Sumahen melarikan diri dengan melompat keluar melalui jendela. Tong Hong Ta Ching menekan lambung dengan kedua tangannya sambil berkata, Orang itu meracuniku, Kau Hie memandangi Tong Hong Ta Ching sambil menilai. Orang ini bukanlah orang sembelarangan karena itu dia harus ekstra hati-hati. Cong Pu Tau, kau terkena racun apa sepertinya racun Kian Soh, sama dengan sejenis rumput ik tumbuh di padang pasir. Apakah kau punya penawarnya ada, tapi aku tidak bisa jamin ampuh atau tidak? Kata Tong Hong Ta Ching, cepatlah kau kejar Sumahen, menolongmu lebih penting daripada mengejarnya. Tong Hong Ta Ching mengeluarkan obat penawar racun dan berkata, Obatku belum tentu manjur, lebih baik kau kejar saja dia. Baiklah, Cong Pu Tau, kau harus sabar sedikit. Gunakanlah tenaga dalammu untuk mendorong racun itu keluar. Aku akan mengejar orang itu, baru saja kau Hie keluar. Ada sesosok bayangan lagi yang memasuki ruangan itu. Tong Hong Ta Ching saling memandang dengan orang itu dan tersenyum. Orang yang datang itu ternyata Sumahen. Kelihatannya Tong Hong Ta Ching sama sekali tidak keracunan. Ternyata tadi itu adalah siasat mereka berdua. Tampaknya kau Hie sangat setia padamu. Tampak setia belum cukup, kata Tong Hong Ta Ching. Betul juga, kita tidak tahu nanti tidak akan bagaimana, begitulah. Ternyata bagimu dia masih belum bisa diandalkan, berhati-hati tidak ada salahnya. Kedua orang itu tertawa bersamaan. Tengah malam tidak berbulan, di dalam sebuah kamar yang tidak berlentera terdapat dua sosok manusia yang sedang bercengkrama. Kau rindu tidak pada si Yau Liyong. Aku kan sudah bilang, aku tetap merindukannya walaupun dia bukan anakku. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi melihat dia Tong Hong Ta Ching dan Sumahen menganggap kita telah mati. Masa kita berkeliaran ke sana kemari itu kan kalau kita benar-benar mati tetapi coba pikir baik-baik, mereka mengira kita telah mati. Kalau ketahuan mereka bisa lebih kejam lagi, benar juga, aku tahu kau bukannya karena rindu ingin melihatnya tetapi kau masih ingin membawanya pergi. Betul kan Sabun Long menundukan kepala tidak bersuara. Tebakanku tidak salahkan Wekai, sangguan Li sudah mari. Aku sama sekali tidak tenang membiarkan anakku di tangan ibu tirinya, aku juga sama, Sabun Long menangkap tangan Wekai. Apakah kau bersedia membawa dia kembali sekarang juga aku berangkat? Aku juga ikut denganmu, tidak perlu. Kau ikut juga percuma, anak itu sama sekali tidak ada perasaan apapun terhadapmu, penjagaan di rumah sangguan Li sangat ketat. Sangguan Xiao Leong sudah tertidur dan di wajahnya masih terlihat bekas air mata. Kamarnya disinari oleh sinar lentera dan ada seorang inang pengasuh tua yang menemaninya, yang juga tertidur. Wekai memandangi anak itu, tiba-tiba dia merasa bahwa anak itu sangat mirip dengannya. Mengapa Sabun Long berkata bahwa dia bukan anakku dia tiba-tiba merasa Sabun Long tidak berkata jujur padanya. Tetapi bagaimanapun lebih baik dia tanyakan saja nanti sesudah pulang. Wekai menotok jalan darah inang itu dan juga Xiao Leong, barulah setelah itu dia menggendongnya dan melesat pergi. Tetapi sialnya dia ketahuan karena di sana-sini telah diawasi selain oleh pengawal yang ditempatkan oleh Sumahen juga dari pihak kepolisian. Dia berhasil merubuhkan dua orang. Di saat yang bersamaan ada seseorang muncul dan orang itu adalah Kauhie. Awalnya Wekai mengira dia bakal selamat. Tetapi dugaannya ternyata melesat, sebab tidak disangka Kauhie malah berkata, tinggalkan anak itu dan kau boleh pergi. Wekai benar-benar bingung, apa mau orang ini sebenarnya? Kedua orang itu langsung baku hantam ditambah dengan tiga orang pengawal. Tidak lama kemudian datang lagi lima sampai tujuh orang dan empat di antaranya berilmu tinggi. Wekai bisa saja lolos asal tidak menggendong seseorang. Tiba-tiba seseorang berhasil melukainya dan tentu saja membuat dia tidak bisa menahan berat tubuh Siauliong. Wekai berhasil melukai dua orang lagi sebelum melesat ke dalam kegelapan malam. Karena pengejarnya semakin banyak, demi keselamatan anak itu, Wekai terpaksa meninggalkannya. Begitu kembali, Wekai langsung naik ke atas ranjang tanpa bersuara. Saabun Long berkata dengan suara lirih, tidak berhasil Wekai tetap tidak bersuara. Saabun Long mengelus wajah Wekai, katanya, Tidak apa-apa, untuk sekarang ini mereka tidak akan menyakitinya, aku sama sekali tidak berguna. Jangan berkata seperti itu, kau sudah berusaha sekuat tenaga. Katakan dengan jujur, apakah dia anakku anak, lu? Tiba-tiba Wekai mencengkram tangan Saabun Long sambil berkata, Katakan bukan kata-katamu sama sekali tidak bisa dipercaya Wekai, perkataan orang lain boleh tidak percaya, tapi kau harus percaya yang satu ini. Kau tidak bohong Wekai menatap. Saabun Long menggeleng-gelengkan kepalanya dan memeluknya dengan mesra. Walaupun bukan anakku tapi, aku, sudah menganggapnya demikian. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya sekali lagi lebih baik aku saja yang pergi, tidak, aku juga mau ikut. Aku kan bukan seorang wanita biasa, aku bisa menjaga diriku, kedua orang itu keluar ke halaman. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara dari dalam kamar. Mereka berdua bergegas kembali masuk ke dalam kamar dan mereka melihat ada sosok Xiao Leong yang sedang berbaring di atas ranjang. Saabun Long segera menghampiri, memeluk Xiao Leong. Siapa yang telah membawa anak itu kemari? Selain Kau Hie, tidak ada orang lain lagi. Tadi Kau Hie sedang dihadapkan dengan tugasnya, tentu saja dia tidak bisa bertindak sembarangan. Sesuatu yang ada di dalam air keruh memang tidak akan terlihat dengan jelas. Tong Hong Ta Ching dan Sumahen masih berada di kediaman sangguan Li. Pekerjaan mereka sudah berhasil. Tetapi mereka masih tidak tenang. Kata Sumahen, sebenarnya Xiao Leong sekarang berada di tangan siapa kemungkinan Wee Kai belum mati, belum mati rasanya tidak salah lagi, tidak ada orang lain yang memiliki ilmu begitu tinggi seperti dia, tetapi hilangnya anak itu jelas-jelas ada kaitannya dengan orang dalam. Karena itulah aku bilang kesetiaan Kau Hie masih harus diuji, pasti dia kata Sumahen. Jika Wee Kai belum mati, meskipun kita tidak mencarinya, dia pasti dengan sendirinya akan mencari kita, Sumahen pucat pasi. Orang yang tidak tertarik dengan kekayaan, dia tidak akan takut mati dan orang seperti ini sangatlah menakutkan. Wee Kai tidak tertarik dengan harta ataupun wanita. Dia bahkan membuang seboon long. Anak pun dia tidak mau. Bahkan dia sendiri pernah menjadi penculik, itu membuktikan bahwa dia menganggap enteng nyawanya, orang seperti ini sangat berbahaya. Kita harus lebih berhati-hati, kata Tong Hong Ta Ching Li Ueng sedang mandi di dalam sebuah kamar mandi. Dia benar-benar malek, tubuhnya masih layaknya seorang gadis saja. Struktur tulangnya terbayang dari balik air mandinya. Kamar mandi ini tidak berlentera, hanya disinari oleh sinar rembulan dari luar. Tiba-tiba bertiup angin dingin ke dalam kamar mandi itu. Tanpa disadari sesosok bayangan telah berdiri di sampingnya. Siapa jangan ribut orang. Itu, tiba-tiba, berkata, dari sampingnya. Sebuah pisau yang dingin menempel di tenggorokannya. Aku tidak akan teriak. Aku tidak akan teriak cepat pakai bajumu baik. Kau mau membawaku kemanakah seharusnya tahu. Semua orang yang terlibat dengan kasus penculikan itu mati satu persatu. Tidak lama lagi giliranmu akan tiba, kata Li Ueng dengan suara gemetar. Kau ingin membunuhku jika aku ingin membunuhmu, bukankah pasti sudah kulakukan dari tadi? Iya, mereka sedang berurusan dengan harta sangguan Li. Sesudah urusan mereka beres, waktumu pun sudah tiba-tiba-tiba dari luar terdengar suara seseorang. Orang itu menyuruh Li Ueng bertanya. Siapa Hu Jin? Hambasan Siang Cha. Ada apa? Siang Cha dia adalah orang bawaan Tong Hong Ta Ching. Hu Jin, sayang sekali jika Hu Jin sampai masuk angin, pada saat yang bersamaan, terdengar lagi suara rendah di luar sana. Siang Cha, kau sedang apa eh? Li Ueng, aku hanya ingin, hai, hai. Li Ueng, jika kau mau, kau bisa maju lebih dulu, sialan kau. Dasar cabul kita akan orang sendiri, silahkan jika kau mau duluan. Orang dipanggil Li yang berkata dengan suara rendah, Hu Jin, tolong buka pintunya, pintu perlahan-lahan terbuka. Seharusnya mereka masuk satu persatu tetapi mereka tidak sabar sehingga masuk berbarengan. Belum sempat menikmati, mereka sudah terkena pukulan dan jatuh tersungkur di lantai. Tong Hong Ta Ching dan Sumahan bersiap menikmati hasil kerja mereka. Sudah waktunya pembagian harta. Semua uang sudah berada di atas meja. Tentu saja masih ada yang terdapat di bank atau tempat lainnya yang belum terambil, tetapi mereka sudah tidak sabar lagi. Mereka membaginya menjadi tiga bagian. Tetapi sebelum sempat meraih uangnya, Tong Hong Ta Ching segera bertindak. Hal yang lumrah terjadi saat berhubungan dengan uang. Tong Hong Ta Ching dan Sumahan saling serang menyerang memperebutkan uang yang ada di atas meja. Mereka masing-masing tidak ingin membaginya dengan siapapun. Akhirnya Tong Hong Ta Ching berhasil mematahkan lima sampai enam buah tulang Sumahan dan memberikan pukulan mematikan ketubuh Sumahan. Tong Hong Ta Ching memandangi meja yang penuh dengan uang dan menghembuskan nafas dalam-dalam seakan-akan dengan memeluk semua yang ada di meja ini. Ini sama seperti memeluk seluruh dunia. Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan masuk ke dalam ruangan. Orang itu ternyata kau hie. Senyuman yang tadi menghiasi di wajah Tong Hong Ta Ching langsung saja lenyap. Tapi Wee Kai tidak melihat kejadian ini. Dia membawa Li Ueng. Langsung. Meninggalkan kediaman sangguan Li. Li Ueng dan Xiao Leong sudah berada dalam genggaman sehingga baik Wee Kai maupun Seabun Long bisa bernafas lega. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Seabun Long membuka pintu dan melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu dia bertanya, kalian mencari siapa? Apakah wilayah ada tanya yang laki-laki kalian siapa namaku? Hang Kie, Hang Kie Seabun Long tertawa. Benar, Hang dari kata Hang Wee, burung api, dan Kie, ayam. Kenapa kau tertawa? Tanya Wee Kai. Apakah kau pernah makan Hang Kie, sama dengan ayam api? Kata Seabun Long. Pernah, kata Wee Kai, mengapa kau tiba-tiba bertanya ini Seabun Long menunjuk ke pintu depan? Lelaki itu mengatakan namanya Hang Kie, Wee Kai bengong. Hang Kie, dimana aku mendengar nama ini? Tetapi aku sudah tidak ingat lagi, Hang Kie masuk ke dalam ruangan berkata, Wee Ya, apakah kau tidak ingat lagi pada Hang Kie maupun Hang Ku? Wee Kai berpikir keras, dia samar-samar agak sedikit ingat pada Hang Kie tetapi orang ini sama sekali tidak sama dengan Hang Kie yang minum arak satu meja dengannya. Hang Ku menyikut Hang Kie sambil berkata dengan suara pelan, Sudah lihat kan? Wee Ya berkelana berduaan dengan Lim Leng Ji dan menelantarkan kita berdua, Pasti ada kesalahpahaman, kata Hang Kie. Salah paham apa kata Hang Kie, Wee Ya pergi tanpa pamit hingga kita berdua mencarinya setengah mati, Apa? Kalian bersusah payah mencariku Hang Kie, Kau dengarkan Hang Kie tau Wee Kai bukanlah orang yang bisa melupakan teman begitu saja. Ini pasti ada apa-apa. Dia melihat Lim Leng Ji sepertinya lebih cantik dari sebelum-sebelumnya. Di saat seperti ini tiba-tiba ada dua orang yang muncul dari dalam ruangan. Dan dalam sekejap mereka berdua sudah berada di tengah pekarangan depan. Dan kedua orang itu ternyata Tong Hong Ta Ching dan Kau Hie. Salah satu pundak Tong Hong Ta Ching memanggul Xiao Leong. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Sabun Long menotok jalan darah yang berada di belakang punggung Wee Kai.